فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Ayat yang kedua dari terakhir, dari surat tawbah Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian Maksudnya ini penyebutan nikmat Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW Kepada manusia orang-orang yang hidup di masa itu Telah datang kepada kalian seorang rasul Surat tawbah itu suramakia ya, suramadhania, surat tawbah Surah yang turunnya setelah Nabi Hijra ke Medina Karena di dalam surat tawbah ini diterangkan tentang sifat-sifat kaum munafikin Maka ini penyebutan nikmat kepada para sahabat Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian Dari orang Arab, kalian kenal nasabnya, kalian kenal kejujurannya Kalian kenal asal-usulnya Rasul ini apa sifatnya? Azizun alihi ma'anittun Dia merasa berat kalau kalian itu menyimpang, menentang Jadi kalau ada yang menentang, Nabi itu kasian sekali Beliau merasa berat Sebab kalau dia menentang, tidak mengikuti dakwanya Nabi Berarti dia menjadi orang yang binasa kan begitu Maka Nabi kasian kepada orang yang seperti itu Hari sun alaikum Dan Nabi ini orang yang sangat semangat kalian mendapat hidayah Karena itu dari semangatnya Nabi Pernah suatu hari beliau bercerama Selepas sholat subuh naik ke mimbar Terus beliau berbicara Sampai kapan beliau berbicara? Ya kalau kita ini sebentar lagi selesai ya Menyelan duha Tapi Nabi selepas sholat subuh berbicara Sampai masuk waktu duhur Setelah itu beliau turun sholat Beliau imami para sahabat Setelah itu kemana? Turun minum? Tidak Beliau naik lagi ke mimbar Terus beliau berbicara sampai masuk waktu asal Turun sholat lagi mengimami para sahabat Setelah itu naik lagi ke mimbar Beliau berbicara sampai masuk waktu maghrib Nah itu lihat ya bagaimana semangat Nabi S.A.W. menasihati apa? Menasihati umatnya Dan dari keajaibannya juga Semangatnya para sahabat Karena sahabat yang meriwetkan hadit ini Itu tidak pernah menyebut bahwa Ada sahabat yang ketika Nabi berbicara itu tadi Lalu lalang keluar pulang dulu ke rumahnya minum Atau dia pergi makan dan seterusnya Tidak disebutkan itu Iya Menunjukkan keseriusan mereka Terhadap ilmu Dan semangat mereka Kemudian sifat yang terakhir Dan terhadap kaum mu'minin Nabi S.A.W. itu Adalah seorang yang sangat ra'uf Sangat ra'fah Ra'fah itu artinya sangat pengasih Sangat menyayangi Ra'fah artinya yang sangat merahmati Yang sangat merahmati Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!